Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moe. Jadi Moe sekarang lagi launching logo baru. Terus aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih tadi malam kita naik kereta, tinggalin anak-anak yang lain gitu. Karena aku juga sebagai salah satu customer-nya Moe yang udah setia, senang aja ngeliat Moe itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya nge-support acara ini ya. Lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu, aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Tidak, kenapa pake Moe? Pake Moe udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu. Karena anak aku kan variatif usianya, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh ga gampang gitu. Nah terus pas kenal Moe langsung kayak, ini tiap tahun sebelum lebaran, dua bulan sebelum lebaran udah harus nge-ber baju ini gitu. Itu aja tawarin jadi berambasador, happy banget sih. Yang buat nyaman apa sih, Kak? Ya buat nyaman, please buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moe, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak, hasilnya kayak pake baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Dan modelnya juga keren banget dan bisa dipake ga cuma satu location aja. Dia mungkin selektif ga sih pilih-pilih barang buat anak? Karena kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Bener, jadi aku salah satu mungkin, karena aku salah satu UMKM juga. Dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pake produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal. Karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus dan aku lebih bangga ketika pake brand lokal gitu. Dan si Moe ini bener-bener menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan. Dan bahannya nyaman. Karena buat aku, anak-anak itu harus pake baju yang nyaman. Anak tuh belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka ga peduli modelnya kayak apa yang pasti, pasti kan mereka kayak pasta aja dipakaian baju sama kita. Nah makanya aku pengen pilihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak. Enak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor tiga, si Kaba itu. Jadi dia kalo salah pake baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalo aku salah pake baju, salah bahan aja. Wah pasti udah langsung, apa namanya, digarukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba moi, si Kaba udah cocok. Udah lah ga usah coba-coba lagi. Karena kalo Kaba tuh diliat banyak banget luka di badannya. Karena super sensitif. Jadi berapa tau Kaba sih? Kaba dari lahir. Jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalo pake baju aja harus nyari yang apa namanya, yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerep keringat. Terus bahannya kalo kegesek sama kulit itu ga bikin dia jadi alerginya muncul. Lalu kayak gitu sih. Sisanya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masing? Anakku yang lain? Iya. Karena ketika aku arahin kamu harus pake bajunya kayak gini, apa gitu. Pasti mereka udah ga mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti. Bahkan si Kama, aku udah kasih liat fotonya. Mau yang ini ga bajunya? Kadang-kadang sih tetep ya aku beliin baju yang kembar. Atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau ga. Mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang apa namanya, aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashion-nya mereka. Tapi tetep aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milis. Bisa dibilang Moe ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, Moe ini bener-bener solutif banget ga cuma untuk pakaian, tapi juga bedingnya. Tadi aku udah cerita, aku bahkan aku ya ga cuma anak-anak, kita udah ga bisa tidur kalo ga pake moji haknya Moe. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macem. Kayaknya kalo temen-temen beli coba moji haknya yang jumbo, itu udah kayak ga bisa tidur kalo ga pake tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayaknya aku picky banget sama bantal. Kalo salah dikit, bangun tidur bawahnya pusing. Setelah nyobain Moe, kayak mamahku aja yang minta belikin. Papahku, adek, kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah moe banget ga cuma pakaian, tapi juga untuk bantal. Kalo ide-ide fashion atau pakaian hari hari itu, liatnya kalo gak sih iqibat gimana? Aku punya lagi. Kalo ditanya referensi, aku tuh orang yang, jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku ga terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakturku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up-to-date gimana, yang penting aku percaya bahannya bagus. Eh, taunya bonusnya moe ini mengikuti perkembangan trend gitu. Jadi udah dapet bahan bagus, udah kalo pake baju moe udah pasti keren aja. Karena mereka up-to-date banget sama model-model sebagainya. Kalo nyaman tapi harganya tinggi juga tetepnya ga sih? Engga lagi. Gini ya, punya anak enam ya. Jadi kalo beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalo aku bisa dapetnya dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain. Bukan karena modelnya. Tapi karena brandingannya sudah ditempatkan, posisinya tinggi. Jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalo moe ini aku senengnya harganya ga terlalu mahal, brandingannya tetep terjaga, terlihat bagus terus gitu kan. Kualitasnya pun oke banget. Budget ada budgeting sendiri ga sih? Budget sendiri? Engga lagi seiring waktu aja dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya ga terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalo yang nomor lima sama nomor empat pasti dapetnya turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Biar ini kan tau... Apa namanya, beliin barang-barang mewah yang brand dari luar untuk anak? Ga pernah, aku juga ga punya dan ga tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan... Karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalo brand luar kan pasti mereka punya visi-misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita masih punya visi-misi yang sama, identitas yang sama. Ya mungkin kan ini akhirnya tahun, mau tahun barunya juga. Seragapan juga ga sih sama anak-anak keliburan? Engga ya. Engga, karena apa namanya... Ya aku yang aku belangi gitu. Karena kalo udah... Anak-anak bajunya aku pikirin seragam, buat dipake sama mereka ga ada yang mau. Jadi biasanya aku cuma nyesuaiin warnanya aja. Misalnya kayak pastel, pastel semua. Terus lagi pake monokrom, pakenya monokrom semua. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja? Engga. Sebenernya ya... Sebenernya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanum kerja di Jogja. Anak-anaknya karena liburnya kasihan. Kan liburnya sebulan lebih seminggu. Ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya, oh kita lagi liburan. Padahal namunin Bapak Esyuting hampir tanggal 29. Tahun baru berarti di sana? Tahun baru? Malam tahun baru. Mustinya di sana. Tapi sekarang lagi agak galau. Karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat. Jadi belum tau nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak. Jadi 4 anak masih di sana. Kan sorry habis lagi kondisi kaki dari kami. Mas Hanum bagaimana mungkin? Kakinya udah membaik. Jadi ya Alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasak musuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor. Kan gak boleh napak 2 bulan kan. Jadi dia pergerakannya lebih pelan. Jadi lebih melatih kesabaran dia dan itu bagus. Sorry itu ketiban atau gimana? Tertiban jadi abis lagi manasin motor. Terus dia lupa standarnya udah diangkat. Terus dia lupas gitu. Gak tau gue juga gak disana katanya segitu. Tapi yang menarik kata kan di kolom komen motornya beli kapan. Emang gak pernah bilang di motor itu. Iya seperti yang tadi aku bilang. Aku tuh melihat sesuatu tuh. Aku ketika beli barang. Aku tuh melihat manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh gak pernah melihat ini kerennya apa gitu. Tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya. Kita kan harus ngelola kebuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun. Ya aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika, salah satu contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis. Buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar. Terus sebesar mobil. Tetep kenama cat gitu kan. Fahedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik. Mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan. Kalau motor besar tuh gak bisa kecepatan tolan kan. Harus ngebut. Mau dimana gitu. Gak ada faedahnya. Hariannya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama. Tapi dia selalu taruhnya di studio-nya dia. Jadi kalau aku ke Jogja-nya. Dia ke Jogja sendiri. Dia taruh rumah. Pas aku mau ke Jogja. Dia balikin kembetin di studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Namanya aku nyampe. Mana motornya? Nah udah balik ke studio. Berapa lama? Di rumah sakit. Rumah sakit 4 hari kayaknya ya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya. Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya. Belum dong? Karena belum bisa nampak. Jalannya fisioterapis juga tuh. Fisioterapi. Makanya besok dia juga ada premiere filmnya. Kita lihatnya dia jadi kayak kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si... Yang trompen besar nih gimana nih? Boleh ngomong? Ngomong apa? Abi gimana? Abi gimana? Dia sakit kena kutu peti bang. Motornya gede atau kecil? Gede. Udah liat kama motarnya? Ya. B. Hasil nggak Mabi? E. 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 Nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun Pasti udah punya dunianya sendiri gitu, jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelai Kayak hari ini, aku bela-belain ke Jakartanya malem Supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain Karena cuma mau bertigaan disini, jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu Terus langsung pulang ke Jogja nih hari ini? Ke Jogja, lusa insya Allah Terima kasih Terima kasih, biar darah lama, bye-bye kamu Terima kasih Terima kasih